Hai semuanya, selamat datang di channel Dewi Sari Love to Cook Kali ini saya akan membuat sambal untuk mie ayam yang tahan lama Langkah pertama, rebus air Setelah mendidih, masukkan cabai rawit Masak kurang lebih 5 menit Terima kasih telah menonton! Langkah kedua, kita kupas bawang putih Lalu sisihkan Terima kasih telah menonton! 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 Masukkan minyak bawang Setelah menonton! Terima kasih telah menonton! Tonya Cabainya sudah halus Setelah itu kita sisihkan dalam pen atau penggorengan seperti ini ya ini karena untuk saya pakai sendiri jadi saya masaknya kental kalau untuk jualan bisa ditambahkan air lagi jadi posisi cabainya cair ya kalau saya membuat agak kental masak hingga mendidih masukkan garam mecin lalu aduk hingga rata masak hingga meletup meletup setelah itu matikan kompornya selamat menikmati saya tidak membuat mie jadi saya memakai pasta spageti bisa rebus ya dan ini perlengkapan untuk mie ayamnya sekarang kita akan meracik ya ada mie ayam ada ayam untuk mie ayam daun bawang kuahnya sawi putih saya pakai kecap asin sambal bawang merah siapkan mangkuk lalu tuangkan kecap asin masukkan mie spagetinya sudah saya rebus selama 15 menit ya setelah itu aduk-aduk nah ini buat saya saya tambahkan sambalnya selamat menikmati letakkan sawi putih pinggirannya lalu ayam ayam dan tulangannya jadi sedikit kuah ayam letakkan daun bawang bawang goreng lalu tuangkan sedikit kuah lalu beri sedikit sambal sesuai selera saja ya dan ini hasilnya mie ayam rumahan dengan sambal pedas dan selamat mencoba sub indo by broth3rmax